Jadi strong way ini harus ngerti kenapa sih aku ini ngurus guru ngaji kampung. Gini Abang Kakak, kalau ada orang yang pernah berbuat baik sama kita, beramal soleh, tapi orang ini tidak pernah nunjukkan dirinya itu susah. Kita itu muncul enggak rasa sayang, rasa kasihan, pengen support, pengen bantu, ada enggak? Itu yang Allah bilang di ayat ini. Jadi kalau antum hari ini ada di titik, saya ini belajar Quran, bagus. Mengajar Quran, bagus. Tapi saya mau ngajak antum naik level. Saya mau ngajak kita naik ke level 3. Level apa level 3 itu? Level memikirkan. Apa? Memperjuangkan. Dan menghidupi orang-orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Setemua enggak? Itu strong way-nya. Jadi kemarin saya bahas tentang. Jadi ada hadis yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Khairukum. Man. Ta'ala mal-Qur'ana wa'ala mahu. Jadi kita hari ini memikirkan orang yang ta'ala mal-Qur'an. Memikirkan orang yang wa'ala mahu. Kita akan jadi pribadi yang lebih istimewa. Mau enggak? Sekarang pertanyaannya. Kalau orang ini belajar Quran. Dan mengajarkan Quran. Dengan orang yang memperjuangkan mereka-mereka ini. Dan juga ikut belajar dan ikut mengajarkan. Menurut antum kira-kira untuk bisa dekat sama baginda Rasulullah. Terbuka lebar enggak? Terbuka enggak peluangnya? Pertanyaannya. Antum diajak atau nawarkan diri? Perlu diajak atau nawarkan diri? Untuk terlibat. Nawarkan diri dong. Ini diskusi ya. Antara abang sama adik atau ayah sama adik. Saya ngajar Antum diskusi. Umur Antum masih sangat muda. Berapa? Empat. Dua, satu. Nah. Umur kita segitu mudanya. Selisih sama saya. Saya 39 tahun. Bunda juga sama. Jadi maksud saya. Di umur Antum yang sangat muda itu. Iya kan? Di umur Antum yang sangat muda itu. Antum bisa melakukan kebaikan untuk orang-orang yang betul-betul tepat sasaran. Jadi kalau memberi orang yang taat saja. Itu sudah luar biasa manfaatnya. Sekarang. Antum memikirkan orang-orang yang bukan hanya taat. Tapi mengajak orang lain taat. Asik gak? Keren. Atau keren sekali. Be the part of it. Antum bisa lihat gitu. Dan bisa ngingat-ingat. Apa poin-poin penting yang saya sampaikan. Antum tahu strong why-nya apa. Karena yang akan bikin manusia itu bertahan itu value. Nilai. Bukan teknis. Teknis itu gampang insya Allah. Tapi kalau alasan kenapa saya berbuat. Makanya saya kalau bikin program selalu memberikan strong. Strong why. Hadis dari langit. Cuma hadis langit. Barang siapa yang memberi makan seorang? Mu'min. Mari saya tekan kan kan. Seorang mu'min. Bukan seorang Islam. Atau seorang manusia. Tidak. Hadisnya jelas. Seorang mu'min. Satu orang. Sekarang yang kita kasih makan mu'min berapa orang? Mu'min. 800 mu'min. Insya Allah. Anak yatim yang kita support. Bukan izin Allah. 800 ribu. Nah saya 500 ribu. Antum berpikir begitu. Juga insya Allah. Someday suatu saat. Kita akan support ratusan ribu juga. Hari ini. Antum kalau ketemu sama orang-orang yang begitu. Yang ta'ala mal qur'ana wa'ala ma'u. Kasih dia. Pikirkan dia. Antum naik level. Jadi investasi. Tanda gotif investasi akhirat Antum. Itu Antum berikan kepada orang yang tepat. Barang siapa memberimakan orang yang mu'min. Hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar. Maka Allah. Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga. Yang tidak dimasukkan oleh orang lain. Hadis riwayat. Atau brownie. Teknis itu seperti apa? Supaya meningkatkan value bagaimana Ustadz? Teknis itu gini. Cimana cara distribusikannya? Berapa paketnya? Apa peja isinya? Mie instannya berapa kukus? Itu ilmu teknis. Tapi kenapa saya harus mikirkan guru ngaji kampung ke tiap bulan? Itu namanya ilmu value. Paham kira-kira. Belajar tentang value. Why? Antum tau rasanya lapar? Antum tau nyemuk makan tak berduit? Sekaligus belajar kan simulasi kan? Mulai berhitung-berhitung kan? Kenapa enggak belanja di sini? Lebih mahal 10 ringgit Ustadz. Selesai sekian 10 ribu. Itu saja jadi hitung-hitungan kan? Gimana orang-orang yang hari ini di sisi lain dia juga harus bertahan hidup. Di sisi lain dia harus menghidupi keluarganya. Anak istrinya. Di sisi lain juga dia punya tanggung jawab amanah untuk memperjuangkan agama Allah. Ustadz kalau kita memberinya bukan ikan tapi kailnya aja. Boleh silahkan. Tapi pastikan kebutuhan dasarnya. Makanya ada ziswaf. Zakat infak sodakoh wakab. Zakat itu untuk memenuhi kebutuhan basic. Nggak bisa antum orang antum nasihatin aja terus. Nggak bisa. Kasih dia makan dulu. Itu pakai zakat. Nah catat bebek ya. Zakat itu untuk perut. Untuk makan. Kebutuhan basic. Sedekah dan infak. Itu bisa untuk banyak. Karena akadnya lentur. Misal. Kayak kita di tempat Pakci. Pondok Tani 2. Zona Megatimun. Itu bikin kerambanya pakai duit wakab. Karena keramba itu abadi. Kekal insya Allah panjang. Selama enggak dirusak. Enggak dini. Insya Allah masih bisa bertahan bertahun-tahun. Kerambanya pakai uang wakab. Tapi beli bibit ikannya. Bibit ikan. Beli pakan. Itu dari uang infak. Karena akadnya infak. Lentur. Hasil ikannya. Kan kita sama Pakci. Diproduktifkan kan kolam itu. Ikannya dibeli pakai duit apa? Dibeli pakai uang zakat. Uang zakat itu. Dibelikan ikan. Ikannya dibagikan ke hamba Allah. Istimewa. Begitu kira-kira polanya. Makanya saling melengkapi. Zakat itu untuk perut. Infak itu bisa untuk aktivitas produktif. Kegiatan-kegiatan produktif. Lalu yang ketiga. Wakaf untuk membangun infrastruktur. Termasuk kayak misalnya Antum. Bikin sekolahan. Kalau sekolahannya dibangun pakai uang wakaf. Masya Allah. Tidak perlu lagi nanti kira-kira. Uang. Biaya gedung. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak perlu. Ongkos pendidikan akan jauh lebih murah. Nah. Memikirkan orang-orang yang ada di pedalaman. Pertanyaannya sekarang. Ada tidak yang sanggup gantikan posisi mereka. Guru ngaji kampung itu di pedalaman. Sekarang kita dengan kita meringankan hidup mereka. Kira-kira dapat kebaikan tidak? Sama tidak pahalanya dengan yang mereka lakukan. Dan itu yang saya bilang strong why. Tiga hari ini kita bicara apa? Ingat tidak materi kemarin? Pertama saya bicara tentang hidup. Kehidupan. Menghidupi. Kemarin saya bahas tentang Al-Baqarah 273. Sekarang saya ngajak Antum memikirkan. Memperjuangkan. Menghidupi orang-orang yang belajar dan mengajarkan orang. Nah inilah program yang kita rintis di tiga tahun pertama untuk menyadarkan dan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk realize, menyadari. Pentingnya memberi orang-orang di kelompok Al-Baqarah 273. Tiga. Pahal kita? Jadi strong why ini harus ngerti kenapa sih aku ini murus guru ngaji kampung. Kenapa aku tidak memilih dakwah yang jawab pertanyaan saya. Dakwah ini angle yang baru atau sudah populer di masyarakat? Boleh gak kalau misalnya kita bilang kita the one and only? Untuk saat ini yang the one and only yang istiqomah dengan izin Allah 37 bulan. Terdata resmi detail. Ada gak? Di data betul-betul rasa-rasanya baru mustahil lapan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dan teman-teman di seluruh Indonesia antum cek, antum cari. Ada gak? Yang melakukan ini istiqomah dengan izin Allah 37 bulan. Tiap bulan rutin. Siapa yang sedang kita bela? Satu, Al-Baqarah 273. Orang-orang ini. Dua. Yang kedua. Yang tadi hadis riwayat tabrani. Yang ketiga. Yang kita support adalah orang-orang yang disebut oleh baginda Rasulullah. Qairukum. Man ta'alam al-Qur'ana. Jadi ini dengan izin Allah, antum turun ke lapangan, antum hadir, ketemu sama orang-orang. Ngelihat mereka, mendengarkan mereka, nengok dengan mata kepala sendiri. Orang-orang itu berjuang betul-betul. Berapa lama mereka berjuang? 40 tahun. Ada yang dulu nenek, ibu-ibu itu yang satu kampung itu turun-temurun. Dari mulai anaknya, eh bapaknya, anaknya, cucuknya. Dia semua yang ngajar-ngaji. Bayangkan kalau. Kalau. Ini. Kita berdoa ya. Mumpung lagi sama. Seandainya mereka Allah takdirkan masuk surga. Ya kan? Menurut kita-kita gitu. Dengan Allah yang maha adil. Allah maha pengasih, maha penyakit. Kira-kira ada nggak peluang kita juga ketarik dan dapat pembelaan juga dari mereka-mereka itu. Kalau santri, mungkin dia mikirkan dirinya sendiri. Tapi kalau guru ngaji nih, dia mikirkan santri-santrinya. Maka saya ngajak Antum ini naik level. Hafalkan betul surat Al-Baqarah 273 itu. Pahamkan betul apa yang Antum sedang melakukan sekarang. Kalau masih belum connect, belum tersentuh di hati. Kalau Antum belum tersentuh, belum kena di hati. Maka kemarin saya ngajak Bunda Ade untuk ikut mengkampanyekan zakat itu. Salah satunya zakat itu kita kasih ke orang-orang ini, Bunda. Zakat yang kita closingkan ke orang-orang itu. Begitu dia bayar zakat, zakatnya kita geser untuk amba Allah istimewa. Karena mereka betul-betul visabililah. Dan kita di Indonesia Mesela Barat, sudah survei orang-orang. Apa yang membedakan? Datanya, kita cek betul-betul. Di-upset, ada disiplin. Tidak boleh diwakilkan. Datang, hadir. Betul lah? Foto, alamat lengkap, sampai share location-nya pun kita tahu. Ada yang malah tak ada sinyal ya di lokasi ya. Masuk-masuk ke dalam hutan. Nah, maksud saya kita-kita balik dari sini. Berfikirlah. Oh, kita nih. Sebenarnya, kalau mau jujur gitu ya. Yang kita lakukan dengan apa yang mereka lakukan. Tak ada apa-apanya. Betul lah? Mana yang lebih baik, Ustadz? Antara sembako atau uang. Yang lebih baik adalah sembako dan uang. Betul lah? Lebih baik. Jadi paham ya, Tum, ya. Minimal pulang dari sini. Antum-antum ini punya pemahaman lebih. Tiga hari duduk sama saya. Cerita tentang apa namanya Indonesia mustahil lapar ini. Antum punya alasan untuk ngasih tau orang. Kenapa kita harus support Burung Haji Kampung nih? Kenapa kita harus support? Kenapa kita harus membersamai apa alasan ini? Inilah alasan. Mudah-mudahan apa yang sedang dan akan terus kita perjuangkan ini diterima dan diridui oleh Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.